Assalamualaikum Wr Wb Saya Juni Dan selamat datang kembali Teman-teman di channel saya Nah, kali ini Kita hadirkan kembali Handy Talkie Bofeng UV82 Teman-teman Kadang-kadang di dalam Mengoperasikan Handy Talkie Bofeng UV82 ini Kita Terkadang melakukan kesalahan Dalam penyetelan Atau settingnya Nah, terkadang juga Setelah melakukan setting Kita mengalami Kesulitan-kesulitan untuk Mengembalikan ke pengaturan awal Atau dengan kata lain Kita pusing untuk menemukan Yang mana pengaturan awalnya Nah Berikut ini Saya akan menunjukkan Cara untuk melakukan Reset agar Handy Talkie kita Kembali ke Pengaturan awal Atau Pengaturan pabrik Nah, cara ini juga Bisa kita gunakan Untuk menghapus Semua memory Frekuensi yang ada Dalam hati kita Teman-teman Nah, tidak perlu menunggu lama Saya akan menunjukkan caranya Pertama-tama Kita tekan menu Tombol menu Di sini Nah, seperti biasa akan muncul tampilan Kita cari menu nomor 40 ya teman-teman Bisa kita pencet Arah atas atau bawah Untuk mencari Untuk mencari Opsi pilihannya Paling cepat Adalah kita bisa menekan Angka 4 Dan 0 Untuk Cepat sampai ke Menu Ke 40 Nah, di sini tertulis Reset All Nah Reset All Cara untuk melakukan Reset ini Kita tekan menu Satu kali Kita lihat Opsi yang ada VFO All Yang ada hanya VFO dan All Kita kembalikan ke menu All Dan tekan menu Sekali lagi Dia akan bertanya Kembali ke Sumber awal Kita tekan menu Sekali lagi Dia akan Mengatakan Wait Nah, dan Handy Talky kita Kembali ke Pengaturan Awal Atau Pengaturan Fabric Teman-teman bisa dengar sendiri Tadi Kata-kata pembukanya Nah Voice-nya Sekarang Kembali ke Pengaturan Pabrik Dengan berbahasa China Atau berbahasa Chinese Nah Jika teman-teman Merasa kebingungan Untuk Menemu Untuk Ketika Jika teman-teman Merasa kebingungan Ketika Handy Talky ini Berbahasa Chinese Teman-teman bisa mencari Menu Voice Menu Voice Nah Voice ada di menu Ke-14 ya teman-teman Disini bahasa Kita tekan Menu Menu sekali lagi Disini ada China Pilihannya English Bisa juga kita matikan Kita atur ke English Aja Atau matikan Jika teman-teman ingin Mematikan Setelah itu Tekan menu sekali lagi Maka Sudah confirm Maka bahasanya Sudah Berubah Menjadi Bahasa Inggris Nah Ketika kita matikan Nah Sudah Menggunakan Bahasa Inggris Teman-teman Nah Teman-teman Sekarang Bebas untuk Mengatur Ulang Handy Talky Teman-teman Nah Disini Kembali Ke Squill-nya Disini Squill-nya Ada 5 Untuk Meningkatkan Kepekaannya Saya akan Setel di 2 Saja Oke Nah Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Oke Itu saja Yang Pembahasan kita Pada video kali ini Jika video saya Bermanfaat Untuk teman-teman Teman-teman Bebas untuk Subscribe Dan Enjoy video-video Saya yang lainnya Terima kasih Untuk Sabar menonton Hingga Akhir video Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Selanjutnya selamat menikmati